Kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016-2019 telah melalui proses penyidikan. Tim undi tipikor Satres Krim Polres Madiun segera mengirimkan hasil penyidikan ke Kejaksaan Negeri Setempat untuk diterbitkan P21. Tim penyidik Satres Krim Polres Madiun telah merampungkan pemeriksaan terasangka kasus korupsi APB Deskali Gunting, Kecamatan Mejayan, tahun anggaran 2016-2019. Selanjutnya, polisi akan segera melimpahkan berkas kasus mantan Kepala Desa Kali Gunting Nur Amin itu ke Kejaksaan Negeri Madiun. Kasatres Krim Polres Madiun AKP Rian Wira Raja Pratama menjelaskan, sampai saat ini penyidik tidak menemukan adanya indikasi penambahan tersangka lain dalam kasus korupsi ini. Mantan Kades Kali Gunting Nur Amin diduga kuat menjadi pemain tunggal dalam kasus korupsi yang menelan kerugian negara senilai Rp487 juta. Penggunaan APB Desk 2016-2019 dilakukan tersangka tanpa melibatkan perangkat desa lainnya. Pemeriksaannya sudah selesai, lalu sudah kita tahan dan bersantutan dari sekarang, pada hari ini kami sedang menunjukkan perangkatnya untuk kami lipatkan ke Kejaksaan. Kapan dan P21-nya? Untuk P21-nya sendiri, nanti setelah kita mengirimkan berkas tersebut kepada JPU, nanti akan tinggul jawaban dari JPU apakah sudah lengkap atau belum. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan penambahan tersangka ini masih sedang kita dalamnya terus, apabila memungkinkan dan ada indikasi tambahan tersangka yang lain, pasti akan tidak tambahkan. Tapi sejauh ini kami belum ada tanda-tanda untuk menambah ke tambahan tersangka tersebut. Berkas akan dilimpahkan dalam waktu dekat ini. Proses selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada penuntut umum.